Pemirsa Baca TV News, pasangan suami istri meracik serbu ekstasi dicampur serbu kopi kemasan ditangkap polisi. Kopi rasa ekstasi yang sudah dikemas rapi dijual ke pemakaiannya melalui online. Produksi ekstasi rumahan milik J dan istrinya MC terungkap setelah petugas mendapat informasi warga yang menyebutkan maraknya peredaran ekstasi dalam kemasan kopi. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan menggerebek rumah pasutri tersebut di Jalan Budi Kemuliaan Medan, Sumatera Utara pada Jumat 3 September 2021 lalu. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 214 butir ekstasi dan 5,2 gram sabu-sabu. Kepada petugas, pasutri mengaku mendapatkan ekstasi dari penjumplainya yang kini masih buron. Ekstasi yang tak laku terjual oleh keduanya diracik dengan serbu kopi kemudian dikemas rapi dalam bungkusan kopi. Barang haram tersebut dijual kedua tersangka melalui media sosial. Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Rico Sunarko selasa siang mengatakan bisnis haram pasangan suami istri ini sudah berjalan selama 2 tahun dan baru terungkap. Suami istri ini yang membuat, mana suami istrinya? Itu. Sudah, itu kota-kota itu bergirin ya kan? Kota-kota itu? Iya. Pak bohong dia Pak, untuk saya suruh-suruh Pak. Kamu suruh-suruh? Iya. Awalnya dia tidak tahu Pak, tapi terakhir dia mencari tahu Pak. Jadi suami istri ini yang bersangkutan membeli ekstasi yang menurut pengakuannya tidak laku. Tidak laku di tempat-tempat hiburan dan ada salah satu pemasok yang biasa mengantar ke rumahnya, kemudian dikemas. Dikemas, dicampur dengan kopi kemasan, saset. Menurut Riko, peredaran narkoba yang dilakukan kedua tersangka merupakan modus baru. Tim Liputan, Baca TV News, Medan, Sumatera Utara. Demikian update Baca TV News kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.